Terima kasih telah menonton Pekan depan, Persib Bandung akan mulai berlaga di Piala Menpora Di laga perdananya di Piala Menpora, Persib akan menghadapi Bali United Menjelang turnamen pramusim ini, gelandang muda Maung Bandung Bekem Putra Nugraha menyatakan siap berjuang Persib di Piala Menpora tergabung di Grup D Bekem mengatakan akan menunjukkan kemampuan terbaiknya setelah pulih dari cedera lutut beberapa waktu lalu Babak kualifikasi Grup D Piala Menpora sendiri rencananya akan mulai bergulir pada tanggal 24 Maret 2021 Persiapan Piala Menpora cuma 3 minggu, tapi kami siap untuk ikut di turnamen itu Kami semua tetap termotivasi untuk menunjukkan hasil dari latihan Dan ketika diberi kesempatan, selalu memberikan yang terbaik, kata Bekem Putra Meski demikian, Bekem memahami bahwa Piala Menpora 2021 hanyalah sebuah kesempatan untuk menguji semua pihak yang terlibat di dalam sepak bola Yang akan menggelar pertandingan di masa pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat Di sisi lain, ini juga kan sebuah ajang pramusim dan simulasi pertandingan menuju Liga Jadi yang terpenting adalah kita semua bisa mengikuti protokol dan yang jelas Fokus utamanya adalah ke Liga Ucap pemilik nomor punggung 7 ini di laman resmi klub Pemain anyar Persib Bandung, Esra Walian Sudah terlihat bergabung bersama rekan-rekan setimnya di Stadion GBLA, Kota Bandung, Kamis, tanggal 18 Maret 2021 Pemain naturalisasi asal Belanda itu langsung menjalani latihan bersama Supardi Nasir DKEK Saya baru datang 4 jam lalu, jadi saya cukup lelah dan terakhir saya berlatih dengan PSM sudah lama sekali Tapi, tidak apa, saya senang kembali ke lapangan, ujar Esra Walian setelah latihan Esra Walian mengaku senang akhirnya bisa latihan bersama tim Persib Bandung yang sudah 2 pekan lebih melakukan persiapan menghadapi turnamen pramusim Piala Menpora 2021 Mereka adalah pemain yang sangat bagus, level mereka sudah bagus, dan saya terkesan dengan mereka Selama ini saya latihan sendiri di rumah, tapi itu berbeda dengan tim Senang bisa kembali latihan, ungkap Esra Bahkan Esra mengaku tidak mengalami kendala bahasa setelah bergabung dengan Persib Lantaran sudah terbiasa ketika latihan bersama tim Nas Indonesia Saya sudah belajar banyak, jadi saya santai, cetus Esra sambil tersenyum Esra Walian cukup senang karena di Persib ada sosok yang juga berasal dari Belanda Seperti Nick Kuiper dan tentunya pelatih Persib, Robert Alberts Ada juga Geofri Castillon sedang dipinjamkan ke seri C Italia, KOMO 1907 Kami bisa ngobrol pakai bahasa Belanda Kami bisa berdiskusi dengan baik dengan pelatih Tapi, bukan hanya tentang koneksi Belanda Saya juga punya koneksi Indonesia dengan pemain Indonesia Saya senang dengan adanya pemain dan pelatih asal Belanda Tapi akhirnya saya memiliki koneksi yang baik dengan pemain Indonesia Tutur pemain anyar Persib Bandung itu Esra Walian mengaku butuh upaya untuk beradaptasi di Persib Bandung Terutama kondisi fisik agar lebih baik Menurutnya, butuh beberapa waktu untuk latihan dan meningkatkan kondisi fisik Harapan saya di Piala Menpora ini bisa mendapatkan menit bermain Untuk bisa kembali merasakan feeling di lapangan Saya sangat suka bermain sepak bola dan membantu pemain lain dan tim Jadi target awal saya tentu menjadi lebih fit, ucap Esra Ketika disinggung target gol di Persib Pemain bernomor punggung 30 ini berharap bisa menyumbangkan banyak gol Namun, target utama Esra adalah membantu tim Persib menang dalam setiap pertandingan Opini saya, yang penting adalah mengetahui tim dengan lebih baik, latihan, dan menjadi lebih fit Itu yang pelatih inginkan, ungkap eks pemain PSM Makassar ini Sayangnya kami tidak bisa bertanding bersama supporter Terakhir saya melawan Persib merasa seperti Wow, ini gila supporter yang luar biasa Jadi saya harap kami segera bertemu setelah pandemi COVID-19 selesai Sambil menunggu itu terjadi, kami tetap kerja keras, kata Esra mengakhiri Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, PBB, Umuh Muhtar memiliki harapan besar kepada dua pemain yang baru direkrut Ferdinand Sinaga dan Esra Walian Keduanya diharapkan Umuh bisa berkontribusi bagi Persib saat menghadapi Piala Menpora dan Liga 1 2021 Ya, mudah-mudahanlah Ferdinand masih bagus semangatnya dan beliau juga menjaga maruah Persib Karena pemain itu harus profesional, ya, main dimanapun, ujar Umuh Muhtar, Kamis 18 Maret 2021 Berbicara Ferdinand, Umuh menilai mantan pemain PSM Makassar itu masih sangat mencintai Persib Apalagi Ferdinand adalah skuad 2014 yang sukses menghantarkan Persib menjadi juara Indonesia Super League ISL Dulu main di Persib lalu dia pindah, dia pasti punya rasa dan seolah-olah Persib punya jasa karena namanya jadi besar juga dari Persib, katanya Umuh menambahkan, meski permainan Ferdinand cukup bagus di tim lain, namun tidak seluar biasa saat berseragam Maung Bandung Di tim yang lain, Kan, agak melempem meskipun Ferdinand mainnya bagus di tempat lain tapi tidak seperti di Persib, ucapnya Back timnas U19 Indonesia, Bayu Mohamad Fikri, semakin menyatu dengan klub profesional pertamanya, Persib Bandung Setelah lama menanti, pemain berusia 20 tahun tersebut akhirnya bisa merasakan latihan bersama skuad Maung Bandung Bayu Fikri sebenarnya direkrut manajemen Persib sejak Oktober tahun 2020 lalu Namun, Bayu belum sekalipun merasakan latihan di bawah komando langsung pelatih Robert Rene Albers Selain karena ketiadaan kompetisi, ia juga sibuk pemusatan latihan bersama timnas U19 Indonesia Dirinya baru bisa bergabung ketika Persib menggelar latihan pada awal Maret tahun 2021 Selama hampir tiga pekan berlatih, perkembangan Bayu dianggap menunjukkan progres yang cukup mengejutkan Hal tersebut dikatakan langsung oleh asisten pelatih Persib, Budiman Menurut dia, Bayu memiliki kemampuan dan talenta potensial sebagai pemain belakang Budiman percaya penampilan pemain asal Banyuwangi itu dapat terus meningkat asal didukung dengan kerja keras di setiap sesi latihan Bayu pemain muda yang punya talenta bagus Sejauh dia memperlihatkan perkembangan yang sangat menjanjikan Ungkap Budiman dikutip dari laman resmi klub Eks pelatih di klub Persib itu menambahkan Meski umur Bayu masih sangat muda, namun semangatnya sangat tinggi Budiman berharap, Bayu tetap konsisten menjaga kondisinya agar mampu membawa Persib meraih prestasi di masa mendatang Dia mau bersaing sama teman-teman yang lain Dan mudah-mudah dia bisa terus berkembang juga bisa memberikan kontribusi yang bagus buat Persib, tandasnya Sementara itu, Bayu sendiri menargetkan bisa segera bermain untuk Persib di kompetisi resmi Terdekat, dirinya bertekad bisa diturunkan saat Pangeran Biru mengarungi Piala Menpora 2021 Semoga secepatnya bisa debut bersama Persib Bandung, kata Bayu beberapa waktu lalu Terus bisa maksimal dengan Persib, membawa Persib ke arah yang bagus dan bawa juara Liga, tambahnya Bali United berhasil mendapatkan pemain yang sebelumnya sempat dirumorkan akan bergabung ke Persib Bandung Pemain yang didesas-desuskan akan menuju Persib Bandung, Rizky Peluh, justru kini sudah bergabung dengan Bali United Sebelum merapat ke Bali United, Rizky Peluh memang santer digosipkan segera menjadi kekuatan Persib Bandung jelang musim 2021 Rizky Peluh sempat diisukan akan menjadi solusi Persib Bandung di tengah krisis pemain di lini tengah Seperti diketahui, Persib telah kehilangan dua pemain pentingnya di sektor gelandang Dua pilar tersebut yakni Kim Kurniawan dan Omid Nazari Alhasil, kedatangan Rizky Peluh mungkin dapat menjadi solusi lini tengah Persib Bandung jelang menatap musim 2021 Namun secara mengejutkan, Peluh justru sekarang sudah diresmikan telah memperkuat Bali United Sebenarnya, Bali United sempat memberikan kode mengenai pewaris nomor punggung 19 di timnya Seusai Hanis Sagara angkat kaki Usut punya usut, angka 19 di jersey begitu kental dengan sosok Rizky Peluh Terima kasih, Bali United resmi melepas satu pemain muda Hanis Sagara, tulis Bali United seperti dilansir oleh bolasport.com dari Instagramnya Bakal ada pemain yang diwarisi nomor punggung 19, ada yang bisa tebak semeten, van Bali United Bali United pun sudah mengumumkan Rizky Peluh sebagai pemain anyarnya untuk musim 2021 Kabar tersebut disampaikannya melalui unggahan Instagramnya, tanggal 18 Maret 2021 Rizky Peluh resmi berlabuh di Pulau Dewata, Bali United, tulis Bali United seperti dikutip oleh bolasport.com dari Instagramnya Kabar resminya ke Bali United pun seakan membantah rumor Rizky Peluh yang ke Persib Bandung Omid Nazari menuliskan sebuah pesan yang cukup mengharukan untuk para pendukung Persib Bandung, Boboto Hal ini dilakukan oleh Omid Nazari setelah dirinya memutuskan untuk meninggalkan Persib Bandung Sejatinya, Persib Bandung sudah sempat mengamankan Omid Nazari untuk tetap bersama pada musim depan Persib Bandung telah pernah perpanjang kontrak Omid Nazari pada akhir tahun 2020 Dalam keterangan resmi klub, Persib sempat sepakat dengan Omid untuk bekerja sama hingga Desember tahun 2021 Namun berjalannya waktu, hal mengejutkan terjadi ketika pemain berusia 29 tahun tersebut Meminta untuk adanya pembatalan kontrak itu Pembatalan kontrak itu diminta oleh Omid Nazari sekitar Februari tahun 2021 Secara bijaksana, Persib Bandung pun merestui keinginan Omid yang mengundurkan dari skuad Maung Bandung jelang musim 2021 Pada tanggal 17 Maret tahun 2021, gelandang berkebangsaan Filipina tersebut pun akhirnya menemukan klub barunya setelah hengkang dari Persib Omid Nazari telah resmi bergabung dengan klub divisi satu Liga Filipina, United City FC Perlu diketahui, United City FC merupakan klub yang sebelumnya telah mengakuisisi tim Liga Filipina bernama Seres Negros Di Seres Negros, Omid pun pernah turut ambil bagian pada tahun 2017 sampai tahun 2019 Atau sebelum berlabuh ke Persib Bandung pada putaran kedua Liga 1 2019 Meskipun sudah tidak membela Persib, namun pesepak bola kelahiran Swedia tersebut menuliskan sebuah pesan spesial untuk fan Maung Bandung Hal ini disampaikan oleh Omid Nazari melalui unggahan Instagram storiesnya, tanggal 17 Maret tahun 2021 Boboto, saya tidak bisa cukup berterima kasih atas cinta yang kalian tunjukkan kepada saya dan masih menunjukkan kepada saya Tulis Omid Nazari seperti dilansir oleh bolasport.com dari Instagramnya Saya sangat menghargai itu, dan dari lubuk hati, saya berterima kasih banyak Saya harap bisa membalas sebagian dari cinta yang Anda berikan dengan cara saya bermain selama berada di sana Dan itu membuat kalian bahagia Haturnuhun, terima kasih, tutup Omid Pada Piala Menpora 2021, Persib Bandung dan Bali United mendapatkan perhatian lebih dari penjaga gawang Persiraja Banda Aceh, Fahrurazi Kuba Fahrurazi Kuba tak menampik bahwa Persib Bandung dan Bali United sangat diunggulkan di Grup D Piala Menpora 2021 Grup D Piala Menpora 2021 dihuni Persib Bandung, Bali United, Persita Tangerang dan Persiraja Banda Aceh Pertandingan Grup D Piala Menpora 2021 digelar di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta Kami Persiraja Banda Aceh, Tau Persib Bandung dan Bali United Team yang diunggulkan di atas kertas, kata Fahrurazi Kuba Kendati begitu, pemain berusia 31 tahun itu yakin bahwa Persiraja Banda Aceh akan mampu berbicara banyak di Grup D Piala Menpora 2021 Pemain Persiraja Banda Aceh akan berjuang hingga titik darah penghabisan dalam setiap pertandingan yang dilewati Selama kurang lebih tiga pekan, para pemain Persib Bandung selalu berlatih di pagi hari sekitar pukul 9 sampai 11 Namun, Persib akan menghadapi Piala Menpora 2021 dengan waktu kick-off sekitar pukul 18.15 atau malam hari Pelatih Persib, Robert Alberts, mengatakan idealnya latihan pada sore hari agar suhu tidak terlalu jauh berbeda dengan malam Namun, karena kemacetan, akhirnya diputuskan latihan rutin digelar pada pagi hari Meski demikian, Robert mengungkapkan, persoalan ini tak akan memengaruhi performa timnya di Piala Menpora nanti Tidak, saya rasa itu tidak menurunkan performa kami Saat kami datang ke sana, kami sama dengan tim-tim lain, kami dalam level yang sama Ujar Robert setelah memimpin latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kamis, tanggal 18 Maret 2021 Robert menambahkan, level permainan timnya kurang lebih sama dengan tim peserta grup D lainnya Seperti Persita Tangerang dan Persiraja Banda Aceh Hanya Bali United, kata Robert, yang level permainannya berada di atas Persib dan tim lainnya di grup D Karena Bali memulai latihan jauh sebelum tim lain karena Bali bersiap untuk Piala AFC Jadi jika dibandingkan Bali dengan tim lain dalam hal persiapan, pemain mereka lebih fit, ucapnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.